Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Dua orang pemuda diamankan kepolisian Resort Kota Samarinda bukan tanpa sebab. Keduanya merupakan residivis yang tak jerah dan malah mengulangi aksinya kembali yang membuat mereka kini harus kembali ke dalam jeruji besi. Baru tiga bulan sejak pelaku dibebaskan dari penjara, keduanya mengulangi ulahnya lagi. Motif pelaku melakukan aksinya yakni dengan cara menebar paku di jalanan ataupun mendekati mobil korban yang sudah diintai dan menancapkan paku ke depan ban mobil korban. Saat korban menepui dan mengecek kendaraannya, pelaku akan datang menghampiri seolah-olah ingin membantu. Lantas rekan pelaku lainnya mencuri barang berharga milik korban saat korban tengah lengah. Pelaku melancarkan aksinya pada siang hari, pelaku kemudian berhasil diamankan di kediamannya. Pelaku sempat melawan yang menyebabkan polisi harus menghadiahi pelaku dengan timah panas. Pelaku menggunakan hasil rampasannya untuk membeli motor dan bervoy. Total kerugian yang dialami korban disinyalir mencapai 70 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian Eksel Aldiansa, PKTV Samarinda, Muartagan.